Halo teman-teman Miru nih, hari ini kita akan membahas materi PBM ya Gimana nih? Kalian udah siap? Yuk kita sama-sama bahas soalnya Kita udah lihat soalnya nih, yuk kita sama-sama baca pertanyaannya Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan tersebut ialah Langsung saja kita baca optionnya Pada option A, larangan mengatakan jangan kepada anak yang dianggap bisa mengganggu tumbuh kembangnya Jawaban pada option A, salah ya teman-teman Karena sesuai ini dengan isi teks bacaan samping Dimana terdapat pada kelima 2, dijelaskan bahwa Larangan mengatakan jangan kepada anak yang dianggap bisa mengganggu tumbuh kembangnya Jadi jawaban pada option A, salah Kita lihat lagi nih pada option B Endinda Krista, pakar perkembangan anak usia dini berpendapat Jika orang tua sebenarnya boleh tetap mengatakan jangan kepada anaknya Jawaban pada option B, sesuai ya teman-teman Dengan isi bacaan samping Hal itu terlihat pada kalimat 5 Dimana dijelaskan bahwa Endinda Krista, pakar perkembangan anak usia dini berpendapat Jika orang tua sebenarnya boleh tetap mengatakan jangan kepada anaknya Sehingga jawaban pada option B, salah Kita lihat lagi nih pada option C Kuncinya adalah menyertakan alasan soal larangan tersebut Sekaligus menawarkan solusi untuk anak sesuai kebutuhannya saat itu Pernyataan pada option C, sesuai ya teman-teman Hal itu dapat dilihat pada kalimat 7 Menjelaskan bahwa kuncinya adalah menyertakan alasan soal larangan tersebut Sekaligus menawarkan solusi untuk anak sesuai kebutuhannya saat itu Sehingga jawaban pada option C juga disambil Kita lihat lagi nih pada option D Orang tua harus bersedia mencari hal yang bisa memenuhi kebutuhan anak Bukan hanya bilang jangan atau melarang saja Pernyataan pada option D benar ya teman-teman Hal itu disesuai pada kalimat terakhir atau kalimat 9 Yang mana dijelaskan bahwa Orang tua harus bersedia mencari hal yang bisa memenuhi kebutuhan anak Bukan hanya bilang jangan atau melarang saja Sehingga jawaban pada option D juga salah Kita lihat lagi nih pada option E Ngomong jangan tidak apa-apa Anak paham kok Tapi jangan semena-mena Katanya dalam sesi webinar hari ini Nah, pernyataan pada option E terdapat pada kalimat 6 Dimana ngomong jangan tidak apa-apa Anak paham kok Tapi jangan semena-mena Katanya dalam sesi webinar beberapa waktu lalu Nah, jawaban pada option E benar ya teman-teman Karena pernyataan pada option E ini Tidak sesuai dengan isi bacaan Hal itu terlihat pada option E Yang mengatakan bahwa dalam sesi webinar hari ini Padahal dalam teks menjelaskan bahwa Dalam sesi webinar beberapa waktu lalu Jadi ini nih pada option E Pernyataan yang tidak kesuai dengan isi bacaan di samping Jadi jawaban pada pertanyaan ini adalah option E Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!